Banyak dari kamu pasti udah tahu dengan karakter ini. Kita lebih mengenalnya sebagai Alien, makhluk mengerikan yang muncul dalam serial film Alien. Karakter ini bernama Sinomorp, sesosok monster yang melekat dengan kata Alien itu sendiri. Jelas ini adalah karakter fiksi, tapi pernahkah kamu bertanya? Orang macam apa yang mampu berimajinasi untuk menciptakan makhluk seperti ini? Pastinya banyak dari kalian belum tahu bahwa Sinomorp bukan sekedar desain karakter untuk sebuah produksi film, tapi lebih dari itu, Sinomorp lahir dari imajinasi liar seorang seniman bernama HR Giger. Hans Rudi Giger Lahir pada tahun 1940 di kota kecil Chur di Swiss. Ayahnya bekerja sebagai apotekar. Ia sempat berharap kalau Giger bisa mengikuti jejaknya. Meski demikian, pada akhirnya Giger memilih jalannya sendiri untuk menjadi seorang seniman. Giger pindah ke Zurich pada tahun 1962 untuk belajar arsitektur dan desain industri di sekolah seni terapan. Pada kisaran tahun ini, Giger mulai memproduksi karya-karya pertamanya, kebanyakan berupa gambar yang terbuat dari tinta dan cat minyak. Hal ini membawanya pada pameran tonggal pertama di tahun 1966. Saya kesulitan menemukan dokumentasi pameran ini yang pasti, karya-karyanya ini ia terbitkan dalam sebuah buku berjudul Atom Kinder. Tidak lama setelah itu, pada rentang tahun 1970-an, Giger menemukan teknik airbrush yang melakukan banyak eksplorasi visual hingga ia menemukan ciri khasnya sendiri. Dalam fase ini, Giger berhasil membuat karya-karya yang menakjubkan, berupa landscape-landscape biomekanik surreal, gelap, dingin, mengerikan, namun indah. Salah satu aspek yang menarik dari karya Giger adalah biomekanik, di mana ia menggabungkan unsur biologis dan mesin. Giger menunjukkan bagaimana kehidupan dan mesin seakan menyatu secara alami. Karyanya menggambarkan dunia di mana makhluk hidup dan teknologi melebur, mengaburkan batas antara keduanya. Selanjutnya, saya ingin mencoba menganalisa karya-karya Giger. Sekali lagi, ini adalah interpretasi saya pribadi. Semua orang berhak menafsirkan karya seni dengan sudut pandangnya sendiri. Karya-karya Giger cenderung gelap dan surreal. Ia seringkali menggambarkan landscape distopia dengan palet warna yang gelap, dingin, dan monokromatik. Seperti hitam, abu-abu, dan perak. Dalam konteks psikoanalisis, biomekanik Giger bisa dianggap sebagai representasi dari ketakutan dan keinginan manusia untuk mengontrol teknologi yang semakin berkembang. Seringkali dalam karya-karyanya menampilkan elemen-elemen mekanik yang menyatu dengan bentuk organik, menciptakan makhluk dan landscape yang tampak asing, mencerminkan kengerian dan kemajuan teknologi yang seakan sudah tidak dapat dikontrol lagi. Giger juga sering menggunakan simbol-simbol yang terkait dengan kematian dan sadistik, seperti tengkorak, struktur tubuh yang terdistorsi, dan makhluk-makhluk yang lahir dari imajinasi gelapnya. Erotisme dan ambiguitas sering juga muncul dalam karyanya, seringkali terintegrasi dengan komponen mesin dalam cara yang ambigu dan provokatif. Struktur karya Giger menampilkan pola-pola yang kompleks dan simetris, menghadirkan presisi dan kekacauan, seperti menunjukkan keambiguan dari yang masih hidup dan yang telah mati. Ini bisa ditafsirkan sebagai konflik antara tubuh dan pikiran. Saya membayangkannya sebagai adaptasi dari kemajuan teknologi, namun dengan cara yang mengerikan. Selain itu, karya-karya Giger sering menggunakan ruang yang terbatas dan padat, berbaur, sesak, dan bertumpuk, seolah-olah menunjukkan keadaan terkekang atau terperangkap. Ini bisa dilihat sebagai representasi dari kecemasan internal. Giger dengan sengaja mempermainkan rasa ketidaknyamanan ini untuk menghadapi kekacauan di dalam dirinya. Dari keseluruhan aspek-aspek ini, saya menangkapnya sebagai ketegangan dan konflik yang mendalam, proses adaptasi yang mengerikan antara kontrol dan ketidakpastian, kehidupan dan teknologi, tubuh dan pikiran. Berkat dedikasinya, karya-karya Giger menarik perhatian seorang sutradara film bernama Ridley Scott pada tahun 1979. Saat itu Scott sedang menggarap film Alien dan mencari desainer untuk mewujudkan visinya. Giger akhirnya dipercaya untuk merancang makhluk ikonik dalam film tersebut, yang kini kita kenal sebagai Sinomorp. Desain makhluk ini secara langsung mengangkat tema yang sama seperti yang kita lihat dalam karya-karya Giger. Ini juga bisa dikatakan bahwa estetika visual Giger sepenuhnya ditumpahkan untuk menyempurnakan film Alien. Karena keunikan dan dampak dari karya-karyanya, Giger menerima berbagai penghargaan dari industri film dan seni visual. Berikut adalah beberapa penghargaan penting yang diraih oleh Giger. Ketertarikan serta dedikasinya dalam bidang seni telah membawa Giger pada puncak kesuksesan. Hans-Roddy Giger meninggal dunia pada tahun 2014 di Zurich, Swiss, di usianya yang ke-74 tahun. Penyebab kematiannya adalah akibat luka-luka yang dideritanya setelah terjatuh. Informasi ini berasal dari lembaga penyiaran Swiss yang mengutip dari keluarga terdekatnya. Beberapa tahun sebelum kematiannya, Giger mendirikan museumnya sendiri, menampilkan berbagai karyanya. Museum ini bertempat di sebuah kastil abad ke-17. Pendirian museum ini merupakan upaya Giger untuk memastikan bahwa warisan artistiknya dapat terus dinikmati oleh publik, menjaganya agar karya-karyanya tetap hidup dan menginspirasi generasi mendatang. Sempat saya membayangkan, seandainya Giger dan estetika visualnya tidak dilibatkan dalam serial film Alien. Mungkin sudut pandang kita terhadap keseluruhan visual tentang Alien akan sangat berbeda. Sinomorph, salah satu karyanya yang telah menemani masa kecil saya. Dari dulu saya menganggapnya sebagai monster menyeramkan yang indah. Dalam kekaguman, membawa saya untuk membuat video ini. Meski apa yang saya sajikan masih penuh keterbatasan. HR Giger meninggalkan warisan artistik pada dunia. Konsep biomekanikal akan terus tumbuh dan berkembang seiring berlangsungnya zaman. Terima kasih atas kontribusinya. The Master of Dark Surrealism The Father of Sinomorph The Master of Art The Master of Art Terima kasih.